Yo, what's up guys? Welcome to my channel and this is RC Plo Oke, jadi di video kali ini gue bakalan nge-unboxing sekaligus nge-install ya beberapa part disini Untuk killer body LC70 ini ya atau line cruiser Ini bagi temen-temen yang belum nonton video sebelumnya silahkan tonton dulu ya Ada video unboxingnya untuk body kit ini Karena disini beda lagi ya untuk upgrade partnya ini dijual terpisah Ini dia untuk bumper bawaannya ya Terus ini pintunya gue copotin juga ya Sebenernya disini pintunya gak akan diganti sih tapi ada bagian yang ditambahin gitu ya Terus ini ada hoodnya ya atau covernya Gue copot dulu Jadi buat temen-temen yang pengen tau tampilan standarnya silahkan cek aja ya video sebelumnya Karena disini gue bakalan langsung aja unboxing upgrade partnya Ini gue bakalan mulai dari bumpernya dulu ya Kita lihat disini ada keterangannya 1x10 alloy bumper ya Jadi bumper ini tuh udah aluminium Dan disini ada keterangannya ya untuk isi box ini tuh ada alloy bumper, ABS light bucket, PC headlight, lens Oh ini untuk lampu ya dia dapet 2 lampu, 2 clear sama 2 yang biru Terus LED unit set ada 6 LED Recommend light control box ya Oh ini kayaknya dia harus connect ke control box ya Dekoratif decal, antena, installation parts, instruction manual Kayak gini ya tampilannya untuk bumper upgrade-nya Disini kita bisa lihat bumper connecting parts metal can be purchased separately Oh jadi ini tuh kayaknya yang ini ya bumper connecting parts stainless steel ya Disini ada beberapa macam tipik juga Disini gue pilih SCX12 ya Tapi disini gue belum tau ya karena sasis yang gue pake itu SCX13 yang terbaru Disini kan gak ada ya pilihannya Kita lihat aja ya nanti untuk instalasi ke sasisnya Ini belakangnya Dan ini ya untuk tampilannya Oh ini ada 2 varian warna ya Warna silver grey sama matte black ya Seperti biasa ya ada penjelasannya dari killer body Kita langsung aja buka ya kita lihat ada apa aja di dalamnya Oke dan ini dia untuk bumpernya Wow Ini lumayan berat juga ya Ini metal ya Atau bumper aslinya Kayak gini Oke dan ini ada box ya Kita lihat ada apa Dan ini ada manual book ya Oke kita taruh dulu ya Untuk lampunya ya Lampu setnya Disini ada 2 warna ya yang biru sama yang clear ya Oh ini untuk bohlamnya ya Oh ini untuk bohlamnya ya Light light unit ya Dan ini Oh dapet decal ya Karena disini gue suka banget sticker decal ya Gak tau kenapa Dan ini stickernya ARB terus light force ya Kita bisa tempel disini Part selanjutnya Part selanjutnya disini ada wheel arses ya Front and rear Toyota line cruiser Ini untuk ukuran bannya ya Disini ada petunjuknya ya Ada satu set ya Depan belakang Dan ini ada baut Terus Ini apa ya Oh jadi kayaknya ini tuh Ada yang harus di cut ya Ini harus sesuaiin dengan posisinya ya Biar gak mentok ya Untuk rodanya Selanjutnya disini ada Untuk movable hood ya Upgrade set Jadi nanti dia bakalan bisa dibuka tutup gitu ya Kayak model engsel gitu ya Oke Oke dan ini dia untuk upgrade part selanjutnya Jadi ini tuh adalah movable door dan window lifter ya Oke dan ini manual booknya panjang banget ya Kayaknya ini agak ribet ya untuk instalasinya Kita lihat dulu ini isinya Nah ini nih Jadi ini tuh dia bagian dalam pintu ya Kayak gini Ini kan depannya Nah ini dia nanti bakalan double gini Terus kita lihat Kayaknya ini untuk penggerak Nah ini nih jendela ya Kalau untuk bawaannya itu kan dia kayak gini ya Eh tapi Berarti ini harus dipotong ya Ini bener ya harus dipotong Disini soalnya ada instruksinya Jadi bagian sampingnya doang ya Yang dipotong Oke guys Jadi ikutin terus video kali ini Gue bakalan skip aja ya Kalau misalkan kelamaan gitu ya Nanti pokoknya kita lihat aja hasilnya oke Oke guys dan disini gue udah install ya Semua upgrade partnya yang tadi gue unboxing Disini gue coba install ke sasis SCX13 punya gue ya Ini tuh belum beres ya untuk instalasi ke sasisnya Mungkin ini cuma ngepaskin doang ya Untuk sasis sama bodinya Pemasangannya mungkin gue skip aja ya Karena terlalu rumit juga Dan tadi tuh ada beberapa yang harus dipotong ya Bagian bodinya Kita coba lihat lebih deket aja ya untuk hasilnya Oke jadi ini dia ya untuk detail upgrade part yang tadi gue pasang Yaitu movable door ya Jadi dia sekarang bisa movable gini ya Bisa dibuka tutup Untuk kuncinya tekan kayak gini Dia langsung otomatis kunci ya Ini gak bisa dibuka Untuk bukanya kita tinggal tekan aja Nah kayak gini Dan disini dia ada tuas ya untuk window lifter Ditru naikin gitu ya Kayak gini Dan untuk yang sebelah sini juga dia sama ya Ada window lifternya juga Dan ini untuk bumpernya disini gue udah pasang juga ya Dan ini tuh dia pake konektor bumper ya Yang tadi gue tunjukin Terus dia dipasangnya itu ke bagian ini nih Gak keliatan ya Jadi kita perlu bracketnya ya Buat ngekonekin bumpernya Tapi ini untuk lampunya Belum gue setting ya Mungkin di video selanjutnya Sekalian gue setting Buat LED setnya ya Jadi ini kabelnya kayak gini Oke dan ini dia untuk hoodnya Atau kapur depannya ya Sekarang dia bisa dibuka tutup kayak gini Dan dia ada semacam penahan gini ya Jadi kalau kita mau tutup Tinggal lipatin aja untuk penahannya Terus kita tutupin kayak gini Nah untuk upgrade partnya itu Dia cuma nambahin ini aja ya Kayak semacam engsel gitu Kalau bawahnya itu kan dia gak ada ininya ya Jadi dia bisa dibuka tutup kayak gini Tadi gue pasang ini juga Untuk wheel archesnya ya Gue biasa nyebutnya sih ini fender ya Jadi ini tuh Ada bagian yang dipotong untuk bodinya Ini cuma pake gergaji sama ini ya Bagian belakang juga dia sama ya Karena disini ban gue pake yang 4,7 ya Untuk ukurannya Jadi dia harus dipotong Terus untuk skid platnya itu Gue gak dipasang ya Soalnya dia gak sampe juga ke bawahnya ini Jadi mungkin nanti gue bakalan cari cara lain Biar ini tuh nyambung ya Ke bagian bawahnya ini Tapi disini masalahnya Si baterainya itu Dia ternyata menjadi gak muat ya Makanya ini gue taruh dulu di belakang Cuma pake double tip ya Tadi gue sempat ngetes dulu ya Nah ini baterainya Dia itu ternyata gak muat ya Ditaruh disini Masalahnya disini ya untuk baterainya Antara disamping sini ya Atau di tengah-tengah Sebenernya si SCX10 3 ini tuh Dia udah ada 2 slot baterai ya Yang disini Cuma disini gue buka ya Untuk dudukan baterainya Dia cuma muat baterai yang kecil ya Kalau disamping Tapi kayaknya gue lebih prefer di belakang ya Untuk penyimpanan baterainya Nanti mungkin gue pake box kayak gitu ya Oke jadi mungkin segitu ya Untuk upgrade part yang gue install kali ini Ada movable door, bumper, hood Sama ini ya Fender Nah untuk di video selanjutnya Gue bakalan unboxing ini nih Part berikutnya ya Ini tuh masih banyak sebenernya buat upgrade-nya ya Dan nanti gue bakalan unboxing ini nih Cockpit ya Cockpit set Jadi dia itu interiornya Nanti ada satu pasang jok ya Sama ini mungkin ya LED set Sama control boxnya Kita liat disini ya Oke guys Mungkin sekian dulu ya Untuk video kali ini Jadi di video berikutnya Gue bakalan install lagi Upgrade part lain ya Ada cockpit sama ini nih Berarti LED Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini See you on the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video